Aksi pencuri yang terjadi di kawasan padat penduduk Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Pelaku berhasil menggondol emas, pedang samurai bernilai jutaan rupiah, serta barang berharga lainnya. Misina warga asal dusun Parastimbo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu ini masih diliputi trauma. Karena pada pertengahan pekan lalu, rumah sederhananya yang berada di tengah kampung di Satroni Pencuri. Misina masih ingat dengan jelas peristiwa pencurian yang dialaminya pada Rabu 23 Agustus lalu. Emas seberat 7 gram pemberian orang tuanya yang berusia puluhan tahun raib di gondol pencuri. Maling yang menyatroni rumahnya pada siang berang tersebut juga membawa uang beserta telepon kegagam milik cucunya, termasuk sebilah samurai bernilai jutaan rupiah yang terpajang di ruang tamu. Tak berhenti sampai di situ, setelah menguras habis harta benda milik Marsina dan cucunya, pelaku bahkan mengedol tabung gas LPG 3 kg sebanyak 3 buah dan beras sebanyak 15 kg. Menurut korban, pelaku sengaja mencokel pintu belakang rumahnya sebelum merangsai ke dalam. Diduga, pelaku sangat hafal dengan kondisi lingkungan rumahnya yang kerap ia tinggal ke pasar. Sementara saat peristiwa berlangsung, kebetulan lingkungan tengah sepi. Karena saat itu, banyak tetangga dan warga sekitar rumah sedang menyaksikan pawai atau karnaval. Yang hilang, tabung, HP, terus kalung, beras, duit, samurai. Yang jelas ikut liannya garuh kanan. Ikut ibarang apa garuh, orang yang menunjukkan kamarnya, kabah mengong. Lemari-lemari mengong kabah, dibungkari. Sehari setelah peristiwa penjurian terjadi, korban langsung melapor ke Mapolsek Sempuh. Kasus ini pun kini tengah ditangani pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi. Lantaran trauma dan tak ingin peristiwa tersebut kembali terulang, korban kini memasang kamera pengawas di tiap sisi rumah, bahkan pintu belakang rumah pun kini dipasangi kunci ganda. Dari Banyo Ecewa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.